Ini. Jika sebelumnya, Sikun pasti akan menyetujuinya. Namun, dari perkataan para penjudi tersebut, ia mendapat kabar yang mengejutkan. Tidak menang atau kalah. Logika macam apa itu? Aneh? Sangat aneh. Saat dia hampir setuju, dia membuka mulutnya dan merasa sedikit bersalah. Dunia ini luas dan tidak terbatas, dan segala jenis monster dapat dilahirkan. Karena nomornya sama, maka seri. Sikun memaksakan senyum dan berkata. Jika dia kalah, itu tergantung pada siapa dia kalah. Jika dia kalah dari guru siang si tingkat surga, itu akan menjadi kekalahan yang gemilang. Namun, jika ia kalah dari pemuda yang mengandalkan keberuntungan, akan sedikit memalukan. Mendengar perkataannya, para pria itu semakin merasa tidak nyaman. Bahkan Sikun tidak berani mengatakan bahwa dia pasti akan menang. Bagaimana dengan mereka? Jadi begitu. Feng Hao berhenti tersenyum dan tampak sedikit tertekan. Dia menghela nafas. Mendesah. Mari kita lihat keberuntunganku. Saya tidak tahu apakah saya bisa beruntung kali ini. Jika aku tidak bisa. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan Marsial Crystal. Kalau begitu aku harus membuang beberapa kristal bela diri. Eh. Melihat dia mengeluarkan Marsial Crystal, orang-orang itu gemetar, termasuk Sikun, menatapnya dengan heran. Mungkinkah dia benar-benar mengetahui teknik mata? Melihat cahaya ungu yang bersinar di mata pemuda itu, mereka semua merasakan hati mereka bergetar. Mata mereka membelalak saat memandang pemuda di depan mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Karena dia mengetahui teknik mata, dia pastilah seorang Master Xiangxi. Sebelumnya, dia tidak menggunakan teknik mata untuk memilih empat bahan mentah dan mendapatkan dua kristal bela diri. Bagaimana jika dia menggunakan teknik mata? He he. Sikun menekan keterkejutan di hatinya dan memaksakan senyuman. Dia berkata, Saudaraku, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Aku salah menilai kamu. He he, tidak apa. Fenghou takut setelah dia pergi, orang-orang ini masih akan menimbulkan masalah bagi rumah Judy Yue. Jadi, dia memberi mereka peringatan terlebih dahulu. Orang ini benar-benar tahu teknik mata. Shen Yun juga membuka mulutnya dengan manis dan menatap Fenghou dengan heran. Cahaya ungu. Mungkinkah, dia juga memiliki teknik mata kuno yang sunyi? Memikirkan hal ini, jantungnya berdetak kencang. Tak perlu dikatakan lagi, kemungkinan ini sangat tinggi. Secara umum, teknik mata batu siang tidak berwarna. Teknik mata dengan warna biasanya tidak normal. Misalnya, Void Vision Eye, milik Sikun berwarna oranya. Di bawah tatapan semua orang, cahaya ungu samar muncul di mata Fenghou. Pada saat yang sama, dia juga mulai memilih batu itu, meninggalkan beberapa pria yang berdiri di sana dengan wajah pucat. Ungu, teknik mata macam apa ini? Melihat sosok Fenghou yang surut, Sikun mengerutkan kening. Sebagai klan yang memiliki mata inspeksi kekosongan, mereka secara alami mengetahui lebih banyak rahasia daripada klan batu fase biasa. Teknik mata biasa berasal dari batu siang. Namun, teknik mata kuno yang sunyi jauh lebih berguna daripada sekadar batu siang. Sepertinya aku akan mengalami kemunduran besar di Kekaisaran Hunjin. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Awalnya, mereka datang untuk meredam semangat keluarga siangshi di kota Juan dan memamerkan kekuatan mereka. Siapa sangka monster seperti Fenghou akan muncul? Kini, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menelannya. Di dalam klan, para tetua seringkali menyuruhnya untuk tidak memandang rendah orang-orang di dunia. Namun, setelah mewarisi Void Inspek Tingai, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Hingga saat ini, dia lebih memahaminya. He he, aku anggap saja menghabiskan seribu kristal bela diri untuk membeli pelajaran. Seribu kristal bela diri tidak berarti apa-apa bagi Xiaochen. Dia akan bisa mendapatkannya setelah dengan santai berjalan-jalan di sekitar sarang perjudian dinasti lain. Namun, empat orang lainnya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa penguasa keberuntungan yang dibicarakan para penjudi selama beberapa hari terakhir ini benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Seribu kristal bela diri sudah cukup untuk membuat mereka menderita untuk sementara waktu. Feng Hao mengambil batunya dengan sangat cepat. Dia memberikan perasaan bahwa dia sangat santai. Dia bahkan tidak memilih dengan serius. Hanya dalam satu jam, dia telah memilih batu yang belum dipotong senilai 1 juta koin emas. Harga batu yang belum dipotong yang dipetiknya umumnya lebih rendah. Harga tertinggi hanya 43 ribu koin emas. Sepertinya dia mencoba mengarang angkanya. Dia telah mengambil 33 batu yang belum dipotong untuk 1 juta koin emas. Dia telah menghabiskan lebih banyak uang daripada yang lain. He he, maaf, saya telah memilih terlalu banyak. Feng Hao terkekeh. Di mata beberapa dari mereka, mereka semua memendam niat jahat. Beberapa dari mereka mendengus dan memalingkan muka. He he, saudara Hao sungguh luar biasa. Sikun juga merasa sedikit bingung ketika dia melirik batu yang belum dipotong yang diambil Feng Hao. Jika dia menggunakan mata inspeksi voidnya untuk menilai, maka dia hanya akan bisa mendapatkan 5 hingga 6 kristal bela diri dari 30 batu yang belum dipotong ini. Namun, setelah mendengarkan ceritanya, Sikun mengetahui bahwa pemuda di depannya adalah orang yang tidak bermain sesuai aturan. Semakin mustahil sesuatu, semakin dia mampu melakukannya. He he. Feng Hao tersenyum padanya. Itu normal. Saya terutama mengandalkan keberuntungan. Melihat betapa santainya Sikun, mau tak mau dia merasa bahwa dia terlalu lunak pada Sikun. Haha. Mendengar perkataannya, penonton pun tertawa terbahak-bahak. Sikap Feng Hao membuat mereka merasa ramah. Dia tidak memiliki sikap sombong seperti murid klan Xiangxi. Saudara Hao pasti bercanda. Sikun menarik sudut mulutnya dan tersenyum meminta maaf. Dia tidak mengerti mengapa Feng Hao tidak memiliki sedikitpun harga diri. He he. Feng Hao tersenyum dan menolek ke Yu Xiao. Elder Yu, aku akan mengganggumu. Yu Xiao menjawab dan meraih dengan kedua tangannya. Enam batu yang belum dipotong melayang di udara. Aliran Marsial Origin yang tak terlihat mengalir keluar dan enam batu yang belum dipotong menyusut pada saat yang bersamaan. Lapisan tanah berjatuhan. Selanjutnya, tiba waktunya untuk bersaksi. Saat jumlah kristal bela diri berkurang, seluruh rumah judi Yu Yue menjadi gempar. Saat batu-batu yang belum dipotong dikupas, wajah beberapa pria itu berfluktuasi. Hanya Feng Hao yang memiliki senyum lucu di wajahnya. Namun, Sikun, yang tahu bahwa dia akan kalah, menjadi lebih bersemangat terhadap Feng Hao. Hal ini membuat beberapa pria mengalami depresi. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Sa-sa. Yu Xiao tidak berhenti. Dalam sekejap mata, dia telah mengupas 25 batu yang belum dipotong. Jumlah kristal bela diri yang dia peroleh tidak terlalu jauh. Namun, jumlah batu yang belum dipotong yang dia peroleh sangat berbeda. Orang yang memiliki paling banyak secara alami adalah Feng Hao. Dia masih punya delapan potong. Orang yang memiliki Marsial Crystal paling sedikit telah membuka semua batunya yang belum dipotong. Dia telah memperoleh total 14 Marsial Crystal. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Itu juga akibat dari Chang Hui. Meskipun Feng Hao hanya memperoleh 14 kristal bela diri, perbedaannya adalah dia masih memiliki delapan batu yang belum dipotong. 262. Pria itu tidak banyak bicara tentang hasilnya. Dia melirik Feng Hao, mengeluarkan sebuah cincin, dan melemparkannya padanya. Lalu, dia keluar. Mengingat situasi saat ini, dia tahu betul bahwa bukan karena dia terlalu lemah, tapi lawannya terlalu kuat. Dia tidak bisa membandingkan sama sekali. He he. Feng Hao melirik ke dalam ring, dan senyum di wajahnya semakin dalam. Dia melihat ekspresi para pria itu seolah sedang melihat seekor domba gemuk. Cek cek, 1500 kristal bela diri. Mereka sangat gemuk. Sa sa, petik 2. Batu lain yang belum dipotong terkelupas, dan Feng Hao memperoleh Marsial Crystal lainnya. Saat ini, dia sudah punya 15. Namun, yang paling banyak tetaplah Sikun. Dia sudah memiliki 17 Marsial Crystal. Ada pun dua lainnya, yang satu berisi 15, dan yang lainnya 16. Kini, keduanya hanya memiliki satu batu tersisa yang belum dipotong. Sikun punya tiga. Sa sa, petik 2. Sepotong batu yang belum dipotong dibuka. Pria dengan 15 keping mendapat kristal bela diri, dan tiga lainnya menyimpan nomor aslinya. Ekspresi kedua pria itu berubah beberapa kali. Kemudian, mereka mengatupkan gigi dan melemparkan cincin itu ke Feng Hao. Kemudian, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Sikun dan berjalan keluar. Tidak perlu memikirkannya sama sekali. Feng Hao masih memiliki enam bahan mentah. Selama dia memotong dua, dia akan menang. Hampir tidak ada ketegangan. Daripada menunggu di sini untuk ketakutan dan menderita, lebih baik berterus terang, dan dia juga akan bebas dan tidak terkendali. Hei hei, mereka semua sangat murah hati. Feng Hao dengan senang hati menyingkirkan kedua cincin itu, dan senyum di wajahnya semakin dalam. Kristal bela diri ini terlalu mudah didapat. Setelah mencicipinya, Feng Hao mau tidak mau memikirkan apakah dia harus fokus pada murid keluarga Siang Shi di masa depan. Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Orang-orang ini adalah orang yang paling sombong. Sekalipun mereka tahu akan kalah, mereka tetap akan gigit jari. Sama seperti murid keluarga Siang Shi di kota Juan. Meskipun mereka tahu identitas pihak lain luar biasa, demi wajah dan martabat, mereka tetap mengatupkan gigi dan naik. Pada akhirnya, mereka hanya berhenti setelah memberi mereka masing-masing seratus kristal bela diri. Mendengar kata-katanya, semua murid klan Siang Shi di kota Juan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, dan tubuh mereka gemetar secara bersamaan. Orang ini adalah dewa penipu. Karena itu, mereka sekali lagi mengheningkan cipta untuk keluarga Yuan yang sudah jatuh. Monster yang luar biasa. Bahkan Shen Yun tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tatapan serakahnya. Dia jelas memiliki teknik mata yang tiada taranya, namun dia tidak mengungkapkannya sama sekali. Dia benar-benar monster. Dia sepertinya tidak punya harga diri sama sekali. Bagaimana menurutmu? Feng Hao mengangkat alisnya dan bertanya pada Sikun. Sikun dengan paksa menggerakkan sudut mulutnya dan mengangguk setuju, tapi dia tertawa getir di dalam hatinya. Orang ini terlalu aneh. Shasha, petik dua. Sepotong bahan mentah lainnya dikupas. Kali ini, dua orang masing-masing mengambil sepotong. 16 banding 18, Feng Hao tertinggal dua yuan. Shasha, petik dua. 17 sampai 18. Biji Sikun sudah habis. Dengan satu juta koin emas, ia memperoleh 18 keping kristal bela diri. Ini juga bukan sebuah terobosan kecil. Namun, Feng Hao masih memiliki empat potong bahan mentah yang belum dipotong. Saudara Hao memang kuat. Saya mengaku kalah. Sikun tersenyum pahit dan menangkupkan tangannya. He he. Tidak, tidak, aku hanya beruntung. Feng Hao terkekeh, itu setara dengan mengambil beberapa ribu keping kristal bela diri secara gratis. Akan aneh jika suasana hatinya sedang tidak baik. Elder Yu, mari kita buka bersama-sama. Baiklah. Yu Xiao tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan meraih, dan keempat bahan mentah yang belum dipotong semuanya melayang. Shasha, petik dua. Lapisan tanah yang tampak seperti butiran salju perlahan melayang ke bawah, dan bahan mentah yang belum dipotong menyusut dengan cepat. Hampir tanpa ragu, dua dari empat bahan mentah yang belum dipotong dipotong dari empat bahan mentah yang belum dipotong. Hasil akhirnya adalah sembilan belas banding delapan belas. Aku, Sikun, belum pernah diyakinkan oleh siapapun seumur hidupku, tapi hari ini, aku yakin. Saat dia berbicara, Sikun juga mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya kepada Feng Hao. Dia bisa melihat bahwa Feng Hao masih memiliki sisa kekuatan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia merasa jika pemuda di depannya menggunakan kekuatan penuhnya, itu akan sangat menakutkan. Bahan mentah yang belum dipotong yang dia pilih secara acak, dan itu dari yang terburuk, sebenarnya menghasilkan sembilan belas keping kristal bela diri. Ini sudah cukup mengejutkan. Mungkinkah dia telah menguasai keterampilan rahasia kelas surga? Saat dia memikirkannya, cahaya di matanya berkedip-kedip, dan gairah di wajahnya menjadi semakin kuat. He he, terima kasih. Feng Hao tidak ragu sama sekali, dan langsung menerimanya. Lagipula, kekurangannya adalah martial kristals. Entah itu seni bela diri ilusi atau seni ekspansi, semuanya seperti mulut besar yang tidak akan pernah penuh. Haha, Tuan Hao adalah yang terbaik. Tuan Hao tidak akan kalah. Tuan Hao adalah yang terbaik. Semua penjudi berteriak, dan seluruh kasino Yuyue berada dalam kekacauan. Batu besar yang telah menekan hati mereka selama beberapa hari akhirnya dipindahkan, dan itu adalah jenis yang bisa hancur berkeping-keping. Semuanya, silakan lewat sini. Yu Xiao juga memiliki senyuman di wajahnya, dan dia mengundang Feng Hao, Si Kun, dan Shen Yun ke ruang VIP di samping. Begitu pintu ditutup, keributan di luar terhenti. Haha, semuanya, silakan duduk. Yu Xiao tertawa terbahak-bahak, dan hanya duduk di kursi di samping Feng Hao setelah mereka duduk. Pena Tuayu, terima kasih. Saat dia berbicara, Feng Hao mengeluarkan cincin yang diberikan Yu Xiao padanya. Tuan Hao. Wajah Yu Xiao serius, dan dia berkata dengan serius, Kamu tahu kepribadianku. Bagaimana aku bisa mengambil kembali sesuatu yang telah aku berikan. Kecuali, Anda tidak memberi saya wajah. Ini secara langsung memberikannya. Dia sepertinya takut 5.000 keping kristal bela diri ini tidak akan diberikan. Ini. Feng Hao sedikit terkejut, dan kemudian dia tersenyum. Jika itu masalahnya, anak ini memahami niat Pena Tuayu. Saat dia berbicara, dia mengembalikan cincin itu. Benar, dia telah menerima begitu banyak hal, dan 5.000 keping kristal bela diri ini tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, jika bukan karena masalah ini, dia pasti yang memintanya sendiri. Kalau tidak, dari mana datangnya marsial kristal dalam jumlah besar ini? Melihat senyuman diam-diam keduanya, Shen Yun dan Si Kun sama-sama terkejut. Jika Feng Hao hanya seorang Master Xiangshi tingkat bumi, atau bahkan hanya seorang Master Xiangshi, akankah Yu Xiao melakukan ini untuk masalah sederhana seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Meskipun identitas Master Xiangshi mulia, itu hanyalah kerjasama yang saling menguntungkan. Memberikan 5.000 marsial kristal secara gratis sangatlah mustahil. Bahkan keluarga si belum pernah mengalami hal seperti itu. Maka hanya ada satu penjelasan, identitas pemuda di depan mereka ini lebih dari sekedar Master Xiangshi. Mungkinkah dia murid dari keluarga tersembunyi yang keluar untuk berlatih? Memikirkan mata ungu Feng Hao, keduanya berpikir dengan kaget. Jika ini penjelasannya, meski masih sangat kuat, untuk membangun hubungan seperti itu, 5.000 kristal bela diri sepertinya tidak banyak. Bagaimanapun, kekuatan keluarga tersembunyi sangat menakutkan di hati masyarakat. Satu keluarga dapat dengan mudah menghancurkan sebuah dinasti. Kita akan melanjutkan hari ini, teman-teman terkasih. 263. Lucky Master, Hao Feng, sekali lagi menjadi terkenal. Dia mengalahkan beberapa murid elit keluarga fisiognomi tingkat bumi, termasuk penerus keluarga si dari dinasti merah, mata void. Prestasi seperti itu membuat nama Hao Feng dikenal di seluruh dinasti. Semua orang gempar. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seorang anak tanpa nama dapat memiliki teknik mata ajaib seperti itu. Mata ungu. Ini harus menjadi teknik rahasia primordial. Semua orang tahu betapa sulitnya mempelajarinya. Persyaratannya sangat aneh, dan tidak ada cara untuk mengetahuinya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari hanya karena seseorang cukup kuat. Kekuatan utama dari dinasti emas yang menyesal juga memperhatikan pemuda yang mungkin memiliki teknik mata tingkat surga ini. Setelah datang ke Ungetering City, mereka bertanya-tanya dan mengetahui bahwa pemuda itu tinggal di halaman Tuan Lusong. Siapa yang berani bertanya? Siapa yang berani menerobos masuk? Faksi biasa mungkin tidak tahu apa hebatnya Master Lusong, tapi faksi generasi tua semuanya akrab dengan namanya. Di faksi yang baru didirikan, setelah Marsial Honor yang layak diterobos dan dikirim terbang dengan tamparan, tidak ada yang berani mengambil setengah langkah lebih dekat ke halaman. Akhir-akhir ini, Yu Xiao sangat bangga. Ini karena hanya ada tiga orang di seluruh kota yang bisa bebas masuk dan keluar halaman. Yang pertama tentu saja adalah penguasa kota, Pang Jun, yang kedua adalah Yu Xiao, dan yang ketiga adalah apotekar tingkat bumi, Mu Yun. Oleh karena itu, Yu Xiao sangat bangga. Banyak kekuatan lama yang meremehkannya, yang tiba-tiba menjadi kaya, dengan rendah hati memintanya untuk mengirimi mereka pesan. Tidak diragukan lagi, semua kekuatan kembali dengan kecewa. Karena ahli misterius berjubah hitam tidak kembali, makam tingkat kaisar di dalam makam menjadi sarang binatang buas. Tidak ada seorang pun yang berani memasuki jarak seribu lidarinya. Pagi-pagi sekali, saat matahari terbit, Feng Hao perlahan membuka matanya. Cahaya ungu di matanya telah menghilang. Enam jam di pagi hari, dia harus berlatih aura ungu yang meningkat di timur. Setelah beberapa hari ini, Feng Hao merasa mata ungunya telah meningkat pesat. Menurut klasifikasi teknik mata, setidaknya harus berada pada tingkat gelap. Teknik mata tingkat gelap sudah sangat bagus. Lagi pula, dia baru berlatih beberapa bulan. Satu bulan lagi telah berlalu. Tinggal dua bulan lagi sampai persaingan besar kerajaan. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri sambil menyipitkan matanya dan menatap matahari yang perlahan terbit di langit. Sudah waktunya untuk pergi. Saat ini, dengan akumulasi kristal bela diri, Feng Hao akhirnya mengembangkan metode evolusi ke alam bumi tingkat rendah. Namun, jika dia ingin mengambil langkah maju lagi, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini karena setelah naik ke peringkat bumi dan menyempurnakan 500 kristal bela diri lainnya, Feng Hao tidak merasakan peningkatan apapun dalam teknik evolusinya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk mengutuk. Berapa banyak marsial kristal yang diperlukan untuk mengisi lubang ini? Dia ingat ketika dia berevolusi ke level kuning, dia hanya menggunakan selusin kristal bela diri, tetapi ketika dia mencapai level hitam, itu mulai meroket. Untungnya, dia telah menyempurnakan kristal ganjil. Namun meski begitu, dibutuhkan lebih dari 5000 kristal bela diri untuk berevolusi dari tingkat hitam ke tingkat bumi. Dan sekarang, setelah perkiraan biasa, Feng Hao menemukan bahwa tanpa beberapa puluh ribu kristal bela diri, dia tidak akan dapat mencapai alam bela diri menengah. Oleh karena itu, dia menyerah menggunakan marsial kristals untuk mengisi lubang tersebut. Tidak heran Penatua Fen pernah berkata bahwa kristal bela diri hanyalah sesuatu yang digunakan untuk melindungi kehidupan seseorang. Saat ini, Feng Hao sudah memahami arti kalimat ini dengan sangat jelas. Meskipun ranah budidayanya tertahan di puncak marsial Grandmaster, kekuatan Feng Hao saat ini tidak kalah dengan leluhur marsial biasa dengan satu jeroan. Lengan kilin telah membiarkan kekuatannya melonjak lagi, dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertarung melawan leluhur bela diri dengan dua jeroan. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah kesempatan. Selama dia bisa menembus penghalang ini, kekuatannya bisa langsung melonjak ke puncak alam roh bela diri. Bahkan jika dia tidak bisa, dia bisa menggunakan kristal bela diri untuk mendorong dirinya sendiri. Bagaimanapun, fisiknya ada di sana. Setelah diperkuat oleh lengan kilin, dia percaya bahwa fisik seorang leluhur bela diri pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Sekarang tinggal dua bulan lagi. Meskipun dia belum menerobos, dia harus bergegas ke dinasti penyesalan emas. Kalau tidak, dia tidak akan tiba tepat waktu. Sejujurnya, dia tidak ingin meninggalkan relik kuno yang sunyi. Namun, peninggalan itu sekarang terlalu kacau. Dengan kekuatannya, dia bisa mati kapan saja. Dia harus pergi ke makam di dalam makam. Kotak hitam kecil itu datang dari dalam, begitu pula fire kilin. Dia ingin masuk dan melihat apakah ada petunjuk lain di dalamnya. Lalu, ada reruntuhan istana. Dia belum mengetahui untuk apa energi khusus itu digunakan, jadi dia harus mencari tahu. Fiuh! Melirik kondisi tubuhnya, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan turun dari tempat tidur. Setelah mandi dan berganti pakaian bersih, dia keluar. Penatua Lu. Melihat Lu Song yang sedang memukul, Feng Hao memanggilnya. Menguasai. Hampir tanpa ragu-ragu, Lu Song meletakkan pekerjaan di tangannya dan berjalan mendekat. Ehem, seperti ini. Feng Hao tidak tahan dengan sikap Lu Song terhadapnya. Namun, pakar ini tidak dapat mengubah sikapnya. Dia terbatuk dan memberitahu Lu Song alasan kunjungannya. Ini. Mendengar apa yang dikatakan Feng Hao, mata Lu Song membelalak. Dia memandang pemuda di depannya dengan heran. Tuan, Anda berasal dari kerajaan. Astaga, dia merasa otaknya tidak cukup. Sebuah kerajaan sebenarnya memiliki alkemis tingkat surga. Iya, kerajaan kabut barat. Feng Hao mempertahankan senyumnya sambil menganggup dan berkata dengan santai. Lu Song terdiam. Butuh waktu lama baginya untuk mencerna berita mengejutkan ini. Dia sedikit mengernyit. Dengan kata lain, guru akan berpartisipasi dalam kompetisi besar internasional. Iya. Feng Hao menganggup dan berkata dengan tegas. Saya harus pergi. Dia perlu bertumbuh, keluarganya perlu bertumbuh, dan kerajaan perlu bertumbuh. Saat ini, kerajaan kabut barat hanyalah kerajaan tingkat menengah dan rendah. Sumber daya yang dapat diperoleh dari dinasti emas merah terlalu terbatas. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan hasil yang bagus di turnamen segala bangsa untuk menaikkan peringkat kerajaan dan memungkinkan kerajaan kabut barat bangkit. Ini. Lu Song berada dalam posisi yang sulit. Lu Song juga merasa lebih baik tidak mengumumkan identitasnya sebagai alkemis tingkat surga karena itu akan membawa masalah tanpa akhir pada dinasti penyesalan emas. Masalah seperti itu bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh dinasti tersebut. Lagi pula, jumlah alkemis tingkat surga di benua ini terlalu sedikit. Namun, ada banyak ahli dari tingkatan berbeda. Cedera tidak bisa dihindari. Tanpa seorang alkemis yang merawat mereka, mereka hanya akan menderita seumur hidup. Sama seperti Lu Song. Penatualu, aku punya jalanku sendiri untuk dilalui. Feng Hao menatapnya sambil tersenyum. Kata-katanya tegas. Itu benar. Agar seseorang dapat tumbuh, dia harus melalui kesulitan dan mendaki selangkah demi selangkah. Hanya dengan begitu dia bisa mencapai puncaknya. 264. Feng Hao menolak tawaran Lu Song untuk mengirimnya pergi karena dia harus menerobos ke alam roh bela diri. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan hasil bagus di turnamen tersebut. Ia memahami bahwa yang bisa mengikuti turnamen tersebut adalah para elit masing-masing negara. Mereka semua adalah prajurit elemen, berbeda dari prajurit normal. Dengan kekuatannya saat ini, dia paling banyak hanya bisa menangani alam jeroan pertama dari alam leluhur bela diri, atau bahkan lebih rendah. Lagi pula, prajurit elemen jauh lebih kuat dari prajurit normal. Yang paling penting, dia harus menghadapi prajurit kristal aneh yang sudah berada di alam marsial leluhur. Itu adalah ancaman terbesarnya. Selain itu, di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan orang yang memiliki keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia yang aneh itu benar-benar membuat pusing Feng Hao. Setelah meminta Lu Song menunggunya di kota kekaisaran, Feng Hao berjalan menuju kasino Yu Yue. Yu Xiao telah banyak membantunya, tidak sopan jika dia tidak menyapanya sebelum dia pergi. Sepanjang jalan, orang-orang yang melihat Feng Hao menyambutnya dengan hangat. Feng Hao tidak mengudara dan membalas mereka dengan senyuman. Ketika dia tiba di kasino Yu Yue, penanggung jawab membawa Feng Hao ke kediaman Yu Xiao. Ketika Feng Hao melihat Yu Xiao, dia dengan santai bersandar di kursi, tidur siang. Penatua Yu. Feng Hao tidak berdiri pada upacara. Dia duduk di kursi di sebelahnya dan memanggil dengan lembut. Hmm. Mendengar suara familiar itu, Yu Xiao tercengang. Dia membuka matanya dan melihat Feng Hao menatapnya sambil tersenyum. Tuan Hao. Setelah mengetahui bahwa Feng Hao adalah seorang alkemis surgawi, dia tidak berani memanggilnya saudara lagi. Sungguh bercanda, bahkan Lu Song tidak akan berani memanggilnya seperti itu. He he. Setelah berbasa-basi, Feng Hao menjelaskan alasan kunjungannya. Tuan, kamu akan pergi. Yu Xiao tidak terkejut, tapi dia sedikit sedih. Hmm. Feng Hao mengangguk, Penatua Yu telah menjagaku selama ini, aku akan menyimpannya di hatiku. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, katakan saja padaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Terima kasih Tuan. Yu Xiao sangat gembira, dia telah bekerja sangat keras untuk janji ini. Janji dari apotekar tingkat surga. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan emas berapapun jumlahnya. He he, selain itu, nama asli anak ini bukanlah Fast Blaze. Feng Hao teringat bantuan yang diberikan Yu Xiao padanya. Bahkan jika itu bukan sebuah janji, jika Yu Yuegang mendapat masalah di masa depan, dia tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Oh. Yu Xiao terkejut. Sebenarnya dia sudah lama mengira pemuda di depannya ini mungkin alias, tapi ini hanya tebakannya. Feng Hao. Feng Hao. Yu Xiao bergumam. Dia belum pernah mendengar kekuatan sekuat klan Feng. Namun, dia tidak meragukan bahwa klan yang memiliki ensiklopedia obat peringkat surga pastilah keberadaan yang mengerikan. Ini memang benar. Tuan, silakan ikut dengan saya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Yu Xiao menghela nafas dan berdiri sambil tersenyum. Oh. Meskipun dia tidak tahu kenapa, Feng Hao tetap berdiri dan mengikuti Yu Xiao ke markas Yu Yuegang. Sepanjang jalan, keamanan sangat ketat. Di bawah pimpinan Yu Xiao, mereka tiba di depan sebuah paviliun. Dua lelaki tua berambut putih duduk bersila di pintu masuk paviliun. Hanya dengan duduk di sana, mereka memancarkan aura khusus. Mungkinkah mereka yang mulia bela diri? Sekilas saja, Feng Hao merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Bahkan nafasnya menjadi sedikit tidak teratur. Mereka terlalu kuat. Kedua lelaki tua itu seperti dua gunung megah yang berdiri di sana. Aura yang mereka pancarkan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Grand Master bela diri seperti Xiao Chen. Dua tetua tertinggi. Yu Xiao melambaikan tangannya, menciptakan penghalang tak terlihat. Saat itulah Feng Hao kembali normal. Melihat kedua lelaki tua itu membuka mata, Yu Xiao berjalan dan menyerahkan sebuah tanda kepada salah satu dari mereka. En. Orang tua itu menganggup dan mengembalikan token itu padanya. Kemudian, dia menutup matanya seolah-olah dia tertidur lelap. Tuan, ayo pergi. Yu Xiao tersenyum tipis dan memimpin Feng Hao ke paviliun. Ini adalah paviliun kitab suci. Ada enam rak buku di dalamnya. Di rak buku, ada berbagai macam teknik bela diri dan manual rahasia. Selain itu, semuanya adalah teknik bela diri kuning dan mendalam. Tidak ada yang biasa. Haha, ikut aku. Yu Xiao secara alami tahu bahwa Feng Hao tidak tertarik dengan teknik bela diri ini. Jadi, dia membawanya ke lantai dua. Di lantai dua hanya ada satu rak buku. Namun, ketika Feng Hao berjalan, dia tercengang. Di depannya, ada empat gulungan yang melayang di udara. Mereka bergerak ke atas dan ke bawah, tetapi tidak jatuh ke tanah. Mungkinkah ini teknik rahasia kesunyian kuno? Hati Feng Hao bergetar saat dia berkata tanpa berpikir. Haha, Yu Xiao terkekeh. Di bawah tatapan kaget Lin Fan, dia mengangguk. Itu benar. Ini adalah teknik rahasia kesunyian kuno yang telah dikumpulkan oleh geng Yu Yu Eku. Hai. Ada empat gulungan, yang membuat Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Geng Yu Yue ini telah hancur selama puluhan ribu tahun. Fondasi mereka bukan hanya untuk pertunjukan. Empat gulungan sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Haha, guru, Anda dapat mencoba untuk melihat apakah Anda dapat mempelajarinya. Yu Xiao sangat puas dengan reaksi Feng Hao. Senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar. Tidak semua orang bisa mempelajari keterampilan rahasia dari zaman kuno yang sunyi. Adapun persyaratannya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau disentuh. Lebih jauh lagi, keterampilan rahasia dari zaman kuno yang sunyi bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari hanya karena seseorang berbakat. Terkadang, teknik rahasia bisa mengubah kehidupan orang biasa. Ini adalah teknik rahasia kesunyian kuno. Terima kasih, Feng Hao menangkupkan tangannya ke arahnya, lalu berjalan menuju gulungan keterampilan rahasia. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao melihat teknik rahasia kesunyian kuno. Kertas gulungannya berbeda, ada cahaya terang yang mengalir di atasnya, membuatnya terlihat sangat hidup. Fu. Feng Hao sangat jelas tentang persyaratan teknik rahasia kesunyian kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia mengambil gulungan yang paling dekat dengannya. Set. Saat dia semakin dekat, gulungan itu memancarkan kekuatan tolak terhadap tangan Feng Hao. Itu mendorong tangannya menjauh, dan kekuatan yang kuat membuat Feng Hao tersandung. Jelas, Feng Hao tidak dapat mempelajari gulungan ini. Setelah jeda sebentar, Feng Hao mengerti. Dia menghindari gulungan itu dan berjalan menuju gulungan kedua. Gulungan ini tidak memancarkan gaya tolak apapun, tetapi setelah sekian lama, Feng Hao tidak dapat memperoleh informasi apapun darinya. Tak berdaya, dia menyerah dan berjalan menuju gulungan berikutnya. Gulungan ini diliputi cahaya kuning tanah. Tanpa disadari, aura berat terpancar darinya. Saat dia berjalan mendekat dan melihat gulungan itu, sebuah riak muncul di hati Feng Hao. Dia merasa gulungan ini sepertinya memiliki kekuatan yang menarik terhadapnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan dan mengambil gulungan itu. 265. Tiba-tiba, seberkas cahaya kuning keluar dari paviliun yang sunyi, menerangi seluruh istana. Di pintu masuk paviliun, kedua lelaki tua itu membuka mata dan melihat ke lantai dua dengan heran. Jumlah orang yang bisa mempelajari keterampilan rahasia terlalu kecil, kurang dari 1 dari 10 ribu. Sinar cahaya ini sudah tidak asing lagi bagi kedua lelaki tua itu. Mereka tahu bahwa seseorang telah mempelajari keterampilan rahasia. Itu pemuda yang sebelumnya. Keduanya saling berpandangan dan memejamkan mata lagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Yu Xiao tidak terlalu terkejut karena Feng Hao telah memperoleh pengakuan keterampilan rahasianya. Bagaimanapun, Feng Hao sudah menjadi monster di dalam hatinya. Bahkan jika Feng Hao mempelajari keempat gulungan itu, Yu Xiao tidak akan terkejut. Sekarang, Feng Hao dikelilingi oleh lampu kuning. Seluruh tubuhnya terselubung di dalamnya. Lampu kuning itu sangat terang sehingga dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Namun, dia tahu bahwa Feng Hao menerima warisan gulungan itu. Ketika Feng Hao mengambil gulungan itu, dia langsung tenggelam oleh lautan cahaya kuning. Apa yang muncul di depannya adalah tanah tanpa batas yang ujungnya tidak bisa dia lihat. Itu sangat luas dan tidak terbatas, tanpa akhir yang terlihat. Di mana ini? Feng Hao melihat sekeliling dan menyadari bahwa dunia di depannya memiliki warna dan penampilan yang sama. Itu sangat tidak nyata, seolah-olah itu adalah dunia virtual. Hah! Setelah beberapa saat, dia merasakan gelombang energi mengalir dari telapak kakinya ke dalam hatinya. Tiba-tiba, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan dengan hati-hati mencari energi khusus ini. Dia tahu bahwa energi ini pasti berhubungan erat dengan keterampilan rahasia primordial. Waktu berlalu dengan lambat, Yu Xiao tidak sedang terburu-buru. Dia berdiri di sana dengan sabar dan menunggu. Dia hanya mempelajari satu dari gulungan ini. Meskipun level gulungan keterampilan rahasia primordial ini tidak tinggi, keterampilan rahasianya misterius. Setelah digunakan, mustahil untuk bertahan melawannya. Setelah sekitar enam jam, lapisan cahaya kuning yang menyelimuti Feng Hao perlahan-lahan mundur kembali ke dalam gulungan. Saat itulah sosok Feng Hao muncul. Senyuman muncul di wajah Yu Xiao saat melihat ini. Feng Hao membuka matanya. Cahaya kuning menyala di matanya, diikuti gelombang ekstasi. Domain mendalam yang berat. Dia bergumam pelan ketika riak aneh menyebar dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia merasa tubuhnya menjadi sepuluh kali lebih berat. Di saat yang sama, beberapa gulungan yang digantung juga bergetar, dan senyuman di wajah Yu Xiao membeku. Kenaikan berat badan yang tiba-tiba membuatnya sangat tidak nyaman. Gulungan ini sebenarnya mencatat teknik rahasia domain gravitasi. Jadi begitu. Menutup matanya, Feng Hao merasakan keanehan di sekelilingnya. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman jahat. Wilayah mendalam yang berat ini dapat memberikan kejutan yang menyenangkan bagi musuh manapun. Seperti yang diharapkan dari keterampilan rahasia primordial. Feng Hao sangat puas dengan keterampilan rahasia ini. Dia memiliki bakat alami seorang kilin, jadi wilayah mendalam yang berat ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Eh. Beberapa saat kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. Panas maha kuasa di tubuhnya disedot dengan kecepatan yang bisa dia rasakan. Namun, energi bela diri di tubuhnya tidak rusak sama sekali. Situasi ini membuat Feng Hao terkejut. Mungkinkah keterampilan rahasia primordial benar-benar menghabiskan energi esensi dalam tubuh seseorang? Hatinya bergetar ketika dia sepertinya memahami sesuatu. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya tidak mengerti apapun. Ini adalah domain gravitasi. Suara Yu Xiao terdengar dari belakang, mengejutkannya. Penatua Yu. Mendapatkan keterampilan rahasia ini, hati Feng Hao dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak terlukiskan. Sambil berpikir, dia menyingkirkan domain mendalam yang berat. He he. Melihat ekspresi Feng Hao, senyuman di wajah Yu Xiao menjadi semakin lebar. Gulungan gravitasi itu, 10 ribu tahun yang lalu, nenek moyang rumah kuyu ditakdirkan untuk mempelajarinya. Oh. Mata Feng Hao berbinar. He he. Yu Xiao tersenyum dan berjalan kerak di samping. Setelah membaliknya, dia mengeluarkan sebuah buku kuning dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Ini, sebagian dari ilmu nenek moyang saya. Saya berharap Tuhan dapat menggunakannya. Terima kasih, Penatua Yu. Feng Hao sangat gembira. Inilah yang paling dia butuhkan saat ini. Kalau tidak, jika dia menjelajahinya perlahan, itu akan memakan banyak waktu. Fiuh. Setelah membaca semua catatan di buku kecil itu, dia menghela nafas panjang. Matanya bersinar karena kegembiraan. Menurut catatan, ketika seseorang menjadi murid bela diri, domain mendalam berat hanya dapat menghasilkan gravitasi 2 kali lipat dan dibatasi pada radius 1 meter. Ketika seseorang menjadi master bela diri, dia dapat menghasilkan gravitasi 5 kali lipat, dan itu dibatasi pada radius 3 meter. Ketika seseorang menjadi martial grandmaster, dia bisa menghasilkan gravitasi 10 kali lipat, dan jaraknya bisa mencapai hingga 5 meter. Setelah itu, di setiap alam, kekuatan gravitasi akan berlipat ganda. Dengan kata lain, roh bela diri dapat menghasilkan gravitasi 20 kali lipat, dan leluhur bela diri dapat menghasilkan gravitasi 40 kali lipat yang mengerikan. Terlebih lagi, ketika seseorang mencapai level tertentu, dia juga bisa menggunakan gravitasi ini sebagai alat serangan, dan tidak hanya terpaku di satu tempat. Bisa dibayangkan seberapa besar tekanan yang akan diberikan pada musuh. Terlebih lagi, tiba-tiba menggunakannya seperti ini akan membuat musuh tidak bisa bertahan melawannya. Namun, disebutkan juga bahwa menggunakan keterampilan rahasia ini akan menghabiskan esenski seseorang. Oleh karena itu, lebih baik tidak menggunakan skill rahasia ini kecuali jika berada pada level tertentu. Namun, ini bukan apa-apa bagi Feng Hao. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, faktanya memakan daging binatang dapat meningkatkan energi panas dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak takut kehilangan terlalu banyak esenski. He he. Seolah membayangkan masa depan, Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Itu sangat menakutkan hingga membuat tulang punggung Yu Xiao merinding. Dia memandang Feng Hao dengan ngeri. Eh. Melihat ekspresi heran lelaki tua itu, wajah Feng Hao menegang. Dia tersenyum malu dan mengembalikan buku kecil itu. Terima kasih. Dia cukup tersentuh karena Yu Xiao bersedia memberinya koleksi puluhan ribu tahun. He he. Tuan, kamu terlalu baik. Setelah mengembalikan bukunya, Yu Xiao berbalik dan berkata, Tuan, masih ada satu gulungan lagi. Apakah Anda ingin mencobanya? Baiklah. Feng Hao tidak peduli lagi karena dia sudah menerima cukup manfaat. Dia berjalan menuju gulungan terakhir. Pada akhirnya, dia terpental kembali saat dia menyentuhnya. Melihat tiga gulungan yang mengambang, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, baginya, keterampilan bela diri saat ini sudah cukup. Kalau dipikir-pikir, dia punya thunderclap untuk serangan jarak jauh, rolling thundervish untuk serangan jarak dekat, dan heavy mysterious domain yang baru memiliki serangan jarak jauh dan jarak dekat. Keduanya berbasa-basi, Yu Xiao mengeluarkan seribu kristal bela diri lagi, dan Feng Hao memutuskan untuk menerimanya tanpa malu-malu. Setelah mendapatkan kristal bela diri dan keterampilan rahasia, Feng Hao meninggalkan rumah judi Yu Yue dengan puas. Dia mengenakan jubah hitam dan berjalan keluar dari Gathering City, menuju ke arah kerajaan Logam yang luar biasa. Itu akan menjadi perhentiannya yang kedua. 266. Tidak jauh dari kota Juan, Feng Hao melepas jubah hitam yang dikenakannya. Lagi pula, jubah hitam itu terlalu mencolok. Setelah berjalan beberapa saat, dia merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Dia mengerutkan kening dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Dia mempercepat langkahnya. Mungkinkah aku salah merasakan? Jaraknya sudah sangat jauh, tapi masih belum ada gerakan di belakangnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berjalan cepat menuju bagian luar relik purbakala yang sunyi. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ada delapan pria yang bersembunyi di balik batu besar. Jika Feng Hao melihat salah satu dari mereka, dia pasti akan mengenalinya. Dia adalah martial grandmaster dengan hidung bengkok dari Red Cloud Gang. Pertama, Zui Feng Hao memasuki zona merah, menyebabkan anggota elit geng menderita kerugian, dan dimarahi. Kemudian, di rumah judi Yu Yue, wajahnya ditampar oleh Yu Xiao di depan semua orang. Dia tahu segalanya tidak berjalan baik, dan melarikan diri dari Ungetering City untuk menyelamatkan nyawanya. Sekarang, dia telah merekrut beberapa kaki tangannya sebelumnya untuk menindas yang lemah dan menghindari yang kuat di relik purbakala yang sunyi ini. Namun, dia tidak pernah melepaskan kebenciannya terhadap Feng Hao. Mendengar bahwa reputasi Feng Hao semakin tinggi di kota Juan, hatinya tenggelam. Dia berpikir bahwa dia tidak memiliki harapan untuk membalas dendam, tetapi dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Feng Hao telah meninggalkan kota sendirian. Alasan kenapa dia belum bergerak adalah karena dia takut akan ada penyergapan. Dia berpikir bahwa Yefutian sedang memancingnya keluar, jadi dia tidak bergerak. Tunggu sebentar lagi. Dia menghentikan gerakan mereka dan melihat sosok yang berkedip di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia mengjilat bibirnya yang pecah-pecah dan menyeringai. He he, saudaraku, ini benar-benar domba yang gemuk. Selama kita membunuhnya, beberapa dari kita tidak lagi harus hidup dalam ketakutan di sini. Oh, kakak, bagaimana bisa seorang Marsial Grandmaster menjadi begitu gemuk? Seorang pria bertanya dengan tidak percaya. Huff, tahukah kamu siapa anak itu? Hidung bengkok itu mendengus dingin. Bagaimana seorang Marsial Grandmaster bisa menjadi terkenal? Kakak, beritahu kami secepatnya. Beberapa pria mendesak. Huff. Pria berhidung bengkok itu mendengus marah dan berkata, dia adalah ahli keberuntungan, ahli visiognomi tingkat bumi yang legendaris. Katakan padaku, bukankah dia gemuk? Mendesis, dia sebenarnya adalah master keberuntungan. Ya Tuhan, master of luck hanyalah seorang Grandmaster bela diri. Kakak, itu tidak mungkin, kan? Semua pria berteriak kaget, merasa hal itu tidak dapat dibayangkan. Namun, ketika mereka melihat ekspresi garang di wajah pria berhidung bengkok itu, mereka semua berhenti bertanya. Kakak, apakah kita benar-benar akan menyentuhnya? Seorang pria bertanya dengan lemah. Bagaimanapun, reputasi luck Grandmaster tidak ada bandingannya. Namanya mengguncang beberapa kerajaan besar, dan banyak kekuatan besar mengejarnya. Bagaimana bandit kecil seperti dia bisa menyentuh orang seperti itu? Itu benar. Begitu pria berhidung bengkok itu mengingat tamparan Yu Xiao, dia sangat membenci Feng Hao. Yang dia inginkan hanyalah mencabut uratnya, mencabut tulangnya, dan mencabik-cabiknya. Tetapi, beberapa pria tampak ragu-ragu. Tidak ada tapi. Pria berhidung bengkok itu mengomel dengan wajah muram. Dia hanya seorang Grandmaster Beladiri. Apakah menurutmu dia bisa lepas dari tangan kita? Setelah membunuhnya, kita akan melarikan diri dari relik kesunyian kuno. Dunia ini sangat besar. Bagaimana orang-orang itu akan menemukan kita? Setelah dimarahi oleh pria berhidung bengkok, mereka memikirkannya baik-baik. Dia hanyalah seorang Grandmaster Beladiri. Di antara delapan dari mereka, dua adalah leluhur Beladiri, dan pria berhidung bengkok telah mencapai alam dua jeroan. Enam lainnya juga merupakan alam roh Beladiri. Bagaimana mungkin mereka tidak berurusan dengan Marsial Grandmaster? Oleh karena itu, sedikit dari mereka yang mengeraskan hati. Jika mereka melakukan ini, mereka akan bisa berumah tangga selama sisa hidup mereka. Tentu saja, mereka masih belum berani mengambil tindakan terhadap relik kesunyian kuno. Jika mereka dilihat oleh orang lain, itu akan sangat buruk. Oleh karena itu, mereka bertahan dan tidak bergerak. Suatu hari kemudian, mereka sudah keluar dari reruntuhan kesunyian kuno. Astaga! Sesosok muncul di depan Feng Hao, menghalangi jalannya. Ada juga beberapa orang yang berdiri di sekelilingnya. Leluhur Beladiri. Sekilas saja, Feng Hao mengerti. Dia melihat sekeliling, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat. Akhirnya mau keluar. Tidak lama setelah dia meninggalkan kota Juan, dia merasakan perasaan yang samar-samar. Baru setelah mereka keluar dari relik kesunyian kuno dan berjalan selama setengah hari. Orang-orang ini akhirnya tidak sabar untuk bergerak. Dua alam marsial leluhur dan enam roh Beladiri. Meski sedikit stres, Feng Hao tidak takut. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu kamu. Matanya berhenti pada pria berhidung bengkok itu, dan dia tampak sedikit terkejut. Selama ini, dia berpikir bahwa orang ini seharusnya ditangani oleh fraksi awan merah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Sepertinya orang ini ada di sini untuk membalas dendam. Apakah fraksi awan merah ingin mengambil tindakan terhadapku? Saat memikirkan hal ini, matanya menjadi dingin. He he, bajingan kecil, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Wajah pria berhidung bengkok itu penuh dengan senyuman yang mengerikan, dan dia terlihat sangat bangga. Menurutnya, Feng Hao sudah menjadi kura-kura di dalam toples, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu punya nyali. Feng Hao tersenyum mengejek, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu melakukan itu? Kata-katanya menyebabkan yang lain bergidik, dan mata mereka dipenuhi teror. Lagi pula, semua orang yang pernah mengunjungi reruntuhan kesunyian kuno pasti pernah mendengar tentang sang penguasa keberuntungan. Dengan kata lain, reputasinya telah melampaui 10 vaksi teratas, dan dia berada di level yang sama dengan penguasa kota. Mereka percaya bahwa di dalam reruntuhan kesunyian kuno, penguasa keberuntungan pasti akan membunuh siapapun yang ingin dia bunuh. Bahkan jika mereka berada di 10 vaksi teratas, dia masih memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan besar pada mereka. Apa yang Anda takutkan? Pria berhidung bengkok itu membentak dan berkata dengan nada seram, dia akan segera berubah menjadi mayat, dan tidak akan ada yang tahu siapa pelakunya. Kata-kata itu segera meningkatkan kepercayaan diri orang lain, menyebabkan mereka tenang dan perlahan mendekati Feng Hao. Terlepas dari identitasnya, pemuda itu memang seekor domba gemuk. Alasannya adalah pemuda itu telah memenangkan 5.000 Marsial Crystal belum lama ini. 5.000 Marsial Crystal, seberapa signifikankah itu? Mereka tahu bahwa setelah ini, mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal itu seumur hidup mereka. Hei hei, Feng Hao terkekeh. Karena dia telah memperoleh domain misterius berat, dia belum menggunakannya. Sekarang, seseorang telah menyerahkan diri ke pintunya. Sungguh penuh perhatian. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan pedang tanpa tepi muncul di tangannya. Saat dia mengepalkannya, perasaan terhubung dengan darah melonjak ke dalam hatinya. Tebasan petir. Serangannya tidak kenal ampun. Dengan menekan jari kakinya, dia menyerang ahli alam Marsial leluhur. Hei hei, Anda sedang mendekati kematian. Melihat Feng Hao menyerbu ke arahnya, ekspresi menyeramkan melintas di wajah ahli alam Marsial leluhur itu. Dengan genggaman telapak tangannya, sebilah pedang panjang berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Dengan semburan energi asal bela diri, ia menyerang Feng Hao. 267. Melihat pria yang bergegas ke arahnya, bibir Feng Hao membentuk senyuman aneh. Ketika dia berada sekitar lima meter dari pria itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata, Medan misterius berat. Apa? Ahli alam Marsial leluhur, yang memiliki senyum sinis di wajahnya, tiba-tiba membeku. Tubuhnya yang melompat kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Aduh! Cahaya merah dan biru menyala dan berubah menjadi sambaran petir, jatuh lurus ke bawah. Ahli alam leluhur bela diri baru saja mengangkat pedang panjangnya ketika sambaran petir telah jatuh. Pedangnya patah dan pria itu mati. Dia langsung terbelah menjadi dua, dan usus serta organ dalamnya tumpah ke tanah. Itu adalah adegan berdarah. Dia meninggal secara tidak adil. Bahkan ketika dia meninggal, dia tidak mengerti mengapa tubuhnya tiba-tiba menjadi berat. Dalam pertarungan hidup dan mati, kecelakaan kecil bisa merenggut nyawa seseorang. Semua ini terjadi terlalu cepat. Pria berhidung bengkok itu juga tercengang. Beberapa bulan yang lalu, pemuda ini juga seorang guru bela diri yang hebat. Dia dikejar ke zona merah oleh beberapa dari mereka, tapi sekarang, dia telah membunuh ahli alam marsial leluhur dengan satu gerakan. He he, ini memang berguna. Medan misterius berat efektif. Feng Hao bahkan lebih senang lagi. Cahaya tajam melintas di matanya, dan dia berlari menuju seorang pria di puncak alam roh bela diri. Retakan. Tebasan lagi. Pedangnya patah, dan pria itu mati. Di bawah Ejeles Field, senjata-senjata biasa itu seperti tahu, pecah jika disentuh. Meninggalkan teriakan, dia jatuh ke tanah dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dalam sekejap, Feng Hao seperti serigala yang memasuki kawanan domba. Angin dan awan berputar, dan dia membunuh tiga orang berturut-turut. Jangan bertabrakan dengannya, dia memiliki senjata spiritual di tangannya. Setelah pria berhidung bengkok itu bereaksi, dia berteriak untuk memperingatkan Feng Hao. Di tangannya ada pedang panjang yang bersinar, senjata spiritual, dan dia berlari menuju Feng Hao. He he, sangat terlambat. Feng Hao menghindar dan berlari menuju ahli rilem marsial spirit lainnya. Ah! Meninggalkan jeritan darah yang mengental, pria itu tidak mampu menahan diri dan langsung terbelah menjadi dua bagian. Belum lagi roh bela diri, bahkan leluhur bela diri pun tidak akan mampu menolak kombinasi domain mendalam berat, tebasan petir, dan senjata roh tingkat tertinggi. Setelah satu putaran, hanya pria berhidung bengkok yang tersisa. Hatinya bergetar, dia tidak tahu bagaimana pemuda ini melakukannya. Dia berada satu tingkat di atasnya, membunuh orang, namun dia tidak merasakan tekanan sedikitpun. Monster macam apa ini? Dia menyesalinya, melihat pemuda yang berjalan perlahan ke arahnya, dia sebenarnya ingin mundur. Dia takut. Apa, takut? Feng Hao tidak menyangka bahwa setelah mendapatkan domain mendalam berat, keuntungan yang dimilikinya saat menghadapi musuh-musuhnya benar-benar terlalu besar. Huff! Tria berhidung bengkok itu tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia memegang pedangnya secara horizontal dan dengan cepat menenangkan pikirannya. Dia melihat bahwa selain alat roh bermutu tinggi di tangannya, pemuda ini mungkin memiliki lebih banyak keuntungan. Dia menyadari bahwa setiap kali dia mendekati Yefutian, sesuatu yang aneh akan terjadi. Dia melihat keheranan dan ketakutan di mata temannya. Itu terlalu aneh. Ah! Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman lucu. Ini adalah pertama kalinya dia memilih untuk bertarung langsung dengan dua jeroan leluhur bela diri, jadi dia tidak berani gegabuh. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan marsial kristal dan dengan cepat mengisi kembali energi di tubuhnya. Inti esensi tingkat rendah di tubuhnya bergoyang dan energi bela diri mulai mengembun. Huff! Melihat aura Feng Hao benar-benar terkendali, pria berhidung bengkok itu merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat itu, dia berencana menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuh bocah master bela diri sepertimu. Marsial energi menyembur keluar, menyebabkan debu di sekitarnya meningkat. Dengan lambayan pedangnya, dia menyerang Feng Hao. Cahaya dingin menyala dan aura pembunuh memenuhi udara. Melihat pria berhidung bengkok yang mendekat, sudut mulut Feng Hao melengkung dan dia meludah, domain mendalam yang berat. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tubuhnya seperti anak panah tajam yang lepas dari busurnya. Dia berubah menjadi bayangan dan terbang keluar. Tebasan petir. Saat pria berhidung bengkok itu sedikit tertegun, dia melihat kilat putih keperakan turun dari langit. Dia langsung ketakutan. Telapak tangan pembelah gunung. Marsial energi menyembur keluar dari tubuhnya dan dia mengirimkan dua serangan telapak tangan ke arah Feng Hao. Sudah ada dua pusaran lagi di dua organ alam marsial leluhur. Tidak perlu meragukan kekuatan energi bela diri miliknya. Tiga kali energi bela diri, tiga saluran, dan keterampilan bela diri tingkat mendalam. Dalam sekejap, dia mengirimkan riak energi bela diri yang terlihat dengan mata telanjang. Itu seperti gelombang laut dan bergulir menuju Feng Hao. Bang! Tanpa kejutan apapun, Feng Hao langsung dikirim terbang. Untungnya, dia melihat situasinya kurang baik dan segera mengirimkan tunder celap selas yang telah dia kental di tangannya. Kalau tidak, dia pasti akan mendapat serangan balasan. Uhuk-uhuk! Feng Hao terhuyung dan jatuh ke tanah. Setelah dipukul langsung, ia masih merasa tercekik. Setelah mengedarkan inti kekosongan di ensiklopedia persenjataan ilahi, dia perlahan pulih. Kesenjangan di wilayah mereka memang merupakan kelemahannya. Jika dia tidak bisa mendekat, semuanya akan sia-sia. Apa yang terjadi tadi? Perasaan aneh di tubuhnya menghilang. Melihat lubang dangkal di bawah kakinya, mata pria berhidung bengkok itu dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah dia telah menguasai keterampilan rahasia primordial? Perasaan aneh ini telah melampaui cakupan keterampilan bela diri. Oleh karena itu, pria berhidung bengkok itu langsung mengira bahwa itu adalah keterampilan rahasia primordial. Dengan identitas Feng Hao, bukan tidak mungkin dia memiliki keterampilan rahasia primordial. Sial, jadi begitu. Setelah melarikan diri dengan nyawanya, dia akhirnya mengerti mengapa beberapa orang itu masih terlihat terkejut di wajah mereka sebelum mereka meninggal. Mereka mati secara tidak adil. Di saat yang sama, dia juga memahami kelemahan Feng Hao. Aku ingin kamu mati. Dia menyingkirkan pedang panjangnya dan tidak berencana mendekati Feng Hao lagi. Dia melambaikan telapak tangannya dan tanpa henti mengirimkan gelombang Ki ke arah Feng Hao, memaksa Feng Hao mundur lagi dan lagi. Bang! Setelah dikirim terbang lagi, Feng Hao memuntahkan setegup darah. Dia sangat marah. Ini belum berakhir, kan? Entah kenapa, gelombang kekerasan melonjak di dalam hatinya dan matanya langsung memerah. Lengan kilin. Sambil berpikir, lengan kirinya dengan cepat membengkak. Meninggal dunia. Pakaiannya terkoyak dan seluruh lengannya membengkak hingga tiga kali lipat ukuran aslinya. Sisik merah menyala tumbuh di lengannya, memperlihatkan tanduk yang ganas. Di bawah sinar matahari yang terik, ia diliputi dengan cahaya merah menyihir yang bisa mencuri pikiran seseorang. Apa-apaan itu? Melihat lengan raksasa itu, pria berhidung bengkok itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan kelopak matanya bergerak-gerak dengan liar. He he. Pada saat ini, ekspresi Feng Hao sangat ganas dan seluruh tubuhnya tampak sangat kejam. Bang! Dia dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya meledak ke udara. Esens dan di tubuhnya bergetar dan gelombang kekuatan melonjak ke lengan kirinya. Tinju Guntur Melihat gelombang Ki datang ke arahnya, dia tidak ragu-ragu untuk melayangkan pukulan. Kekuatan Tinju Guntur lima lapis meledak, langsung melubangi gelombang Ki. Di bawah tatapan heran pria berhidung bengkok itu, pukulan itu langsung mengenai dadanya. Engah! Jantungnya langsung hancur oleh pukulan itu, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya. Pria berhidung bengkok itu langsung terlempar, dan sebelum mendarat di tanah, dia sudah mati. 268 Di hutan belantara, seorang pemuda berjubah hijau setengah berlutut di tanah, terengah-engah. Setetes keringat sebesar kacang kedelai membasahi wajahnya. Jubahnya robek, dan lengan kirinya jelas tiga sampai empat kali lebih besar dari lengan kanannya. Sisik naga menutupi seluruh lengannya, membuka dan menutup seolah-olah sedang bernapas. Seluruh tubuhnya gemetar, dan alisnya berkerut, seolah dia sedang menahan sesuatu. Wajahnya berkedut, dan dia tampak tersenyum namun tidak tersenyum. Kelihatannya sangat aneh, tapi tidak ada sedikitpun rasa sakit. Setelah menggunakan lengan kilin lagi, sesuatu yang aneh terjadi di tubuhnya karena suatu alasan. Dan hal-hal aneh ini berasal dari tulang-tulang di tubuhnya. Tulang Feng Hao telah ditempa ke puncak alam roh bela diri oleh kekuatan petir di menara hitam, jadi tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka. Dan tingkat budidaya Feng Hao juga berada di puncak Martial Grandmaster, tidak mampu maju bahkan setengah langkah lebih jauh. Satu langkah lagi, dan itu akan menjadi rilem Martial Spirit. Tidak ada yang bisa memprediksi masalah tingkat budidaya. Jika Martial Spirit sudah penuh, dan fisiknya juga memenuhi persyaratan, maka yang dia butuhkan hanyalah sebuah kesempatan. Untuk menemukan peluang ini, Feng Hao telah menghabiskan banyak usaha. Namun, dia masih belum bisa menemukan petunjuk sedikitpun. Baru saja, setelah bertarung dengan pria berkaki delapan berhidung bengkok, tulang di lengan kirinya menjadi sedikit aneh. Gatal Gatal sekali, rasa gatal yang berasal dari tulang, seperti ada 10 ribu semut yang merayap di atasnya. Ia hanya merangkak, tidak ada rasa sakit, tapi gatal. Rasanya tidak sakit, rasa sakit bisa ditahan, tapi rasa gatal. Tidak ada yang tahu bagaimana menahannya. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, dan ekspresi wajahnya terus berubah. Gatal Rasa gatal itu masuk ke dalam jiwa, tiada habisnya, dan tak kunjung berhenti. Apalagi rasa gatal seperti ini sepertinya menular. Semula rasa gatal seperti ini ada di tulang pertama, namun sekarang sudah menjalar ke tulang kedua, lalu ke tulang kedua, lalu ke tulang keempat, menyebar tanpa henti. Hanya dalam waktu satu jam, seluruh lengan kirinya terinfeksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah itu efek samping dari lengan kilin? Ekspresi Feng Hao sangat aneh, dan jantungnya bergetar saat dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Dia ingat terakhir kali dia menggunakan lengan kilin, rasanya tidak seperti ini. Apalagi rasa kebas dan gatalnya tak kunjung berhenti dan terus menjalar. Tiba-tiba, dia sedikit terkejut, dan ekspresi wajahnya menegang. Dia bergumam, Mungkinkah aku akan menerobos? Dari ruas tulang pertama, rasa kebas dan gatal perlahan meredah digantikan rasa hangat. Itu adalah esensi bela diri. Benar, itu adalah Hu Yuan. Selain itu, kemurnian asal bela diri ini bahkan lebih tinggi daripada asal bela diri di vortex asal bela diri. Seolah-olah dia sudah ada di alam lain. Setelah menyelidiki sebentar, hati Feng Hao melonjak dengan ekstasi yang tak terkendali. Dia telah menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam roh bela diri di lengan kilin. Haha. Ah. Sulit untuk membedakan apakah tawanya menyakitkan atau gembira. Aneh sekali, seperti lolongan hantu. Mati rasa dan gatal menyebar dan rasa hangat meningkat perlahan. Feng Hao kesakitan dan kebahagiaan pada saat bersamaan. Perlahan-lahan, apa yang awalnya hanya sedikit panas berangsur-angsur menjadi lebih kuat, menyatu menjadi aliran kecil, kemudian meluas menjadi sungai, dan akhirnya menjadi sungai yang panjang, mengalir ke lautan luas dari Marsial Origin Vortex. Mati rasa dan gatalnya hilang, dan seluruh tubuh Feng Hao terasa seperti sedang berendam di sumber air panas. Dia berbaring di tanah, wajahnya yang lembut dipenuhi rasa nyaman. Berdengung. Petik 2. Saat Marsial Origin Vortex menjerit panjang, seluruh pusaran mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, juga diumumkan bahwa Feng Hao telah melangkah ke alam roh bela diri. Kemajuan di dunia ini membuat esensi dan ki seluruh tubuh Feng Hao menyublim sekali lagi. Saat panas meredah, Feng Hao melompat. Aku sudah maju begitu saja. Feng Hao memiliki ilusi bahwa itu tidak realistis, tetapi asal bela diri yang mengalir di pusaran asal bela diri memberitahunya bahwa dia bukan lagi seorang Grandmaster bela diri, tetapi jiwa bela diri yang asli. Akhirnya jiwa bela diri. Mengepalkan tangannya, dia menutup matanya dan merasakan asal bela diri mengalir di tubuhnya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman bangga. Haha. Petik 2. Depresi yang ia rasakan selama setengah tahun akhirnya tersapu dalam ledakan tawa, dan perasaan riang muncul di hatinya. Melirik kedelapan mayat di sekitarnya, Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Setelah menjarah mayat-mayat itu, dia mengeluarkan lebih dari sepuluh kristal bela diri. Dia dengan santai membuat lubang besar, mengubur beberapa orang, dan pergi. Larut malam, di hutan belantara, lolongan binatang buas di sekitarnya terdengar, menambah rasa kesedihan dan teror di hutan belantara. Di atas api unggun, ada sepotong daging Terain Dragon yang beratnya lebih dari sepuluh kilogram. Di bawah terpanggangnya api unggun, perlahan-lahan mengeluarkan aroma yang menggoda. Di sampingnya, seorang pemuda berjubah hijau tak henti-hentinya mengolesi berbagai bumbu pada daging panggang tersebut, membuat daging panggang tersebut semakin harum. Iya, iya. Di seberang pemuda itu duduk sebuah bola bulu putih. Kepala bundar kecil muncul, matanya yang besar berair dan tak terbatas saat ia menatap lurus ke arah potongan daging panggang. Mulut kecilnya terbuka, dan lidah merah mudanya terus-menerus menjilat bibirnya. Ia mengeluarkan suara melengking, seolah mendesak pemuda itu untuk makan. Apa yang terburu-buru? Feng Hao memarahi dengan marah. Sejak orang ini memakan daging panggangnya sekali, sepertinya dia tergila-gila padanya. Setiap kali Feng Hao memanggang daging, ia akan kehabisan makanan. Apalagi meski tubuhnya kecil, namun saat makan pun tidak sembarangan. Nafsu makannya jauh lebih besar daripada Feng Hao. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 kilogram daging panggang masuk ke dalam perut manusia dan binatang. Keduanya berbaring di tanah dengan kepuasan, wajah mereka penuh kenyamanan. Saat panasnya perlahan meredah, Feng Hao membuka matanya dan duduk. Fiuh! Petik 2. Dia menghembuskan nafas panjang dari udara keruh di tubuhnya. Alam roh bela diri dapat memadatkan sepasang sayap asal bela diri dan terbang di udara. Melarikan diri dari gravitasi bumi adalah impian setiap manusia. Di saat yang sama, terbang di udara juga menjadi garis pemisah antara yang kuat dan yang lemah. Memikirkan nikmatnya terbang, napas Feng Hao juga menjadi sedikit cepat. Mari kita coba. Dia berdiri dan menutup matanya. Menggunakan metode yang diatanyakan pada Penatua Feng sebelumnya, dia mencari dua meridian khusus di punggungnya. Setelah beberapa saat, Feng Hao menemukan keberadaan dua meridian tersebut. Kemudian, dia mencoba menggerakkan sayap asal bela diri menuju dua meridian. Aduh! Dua sayap Marsial Yuan berwarna putih muncul dari punggungnya. Mereka sangat samar, tapi mereka memang ada. Sangat sederhana. Awalnya, dia mengira itu akan sangat rumit. Tapi sekarang, itu diluar dugaan Feng Hao. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan menyusul. Namun, konsumsi Marsial Origin Wings terlalu besar. Hanya dua sayap tipis, seolah-olah Feng Hao telah menggunakan tebasan guntur, mengalir seperti air. 269. Seorang pria muda sedang berdiri di hutan belantara. Di belakangnya, sepasang sayap cerah perlahan terbentang. Konsumsi sayap bela diri murni terlalu besar. Bahkan Feng Hao, yang telah menguasai teknik rahasia tingkat bumi, tidak mampu membelinya. Jika dia harus mendukung sepasang sayap virtual ini, maka dia tidak akan bisa bertarung dengan yang lain. Tidak heran dikatakan bahwa hanya Grandmaster Seni Bela Diri yang dapat mengendalikan sayap bela diri utama secara normal. Pada saat itu, Feng Hao mengerti mengapa Penatua Feng mengatakan demikian. Tidak mudah bagi Marsial Spirit untuk mendukung sepasang sayap virtual ini. Namun, itu berbeda untuk Grandmaster Seni Bela Diri. Meski hanya satu organ, ada pusaran air tambahan di tubuhnya yang dapat sepenuhnya memasuk konsumsi sepasang sayap virtual ini. Tak berdaya, Feng Hao hanya bisa mengeluarkan sepotong Marsial Crystal. Dia sangat ingin mencoba perasaan terbang. Namun, ternyata tidak semudah itu untuk terbang. Mencicit, mencicit. Melihat Feng Hao, yang berada kurang dari setengah meter di atas tanah dan terbang miring, bola kecil itu tertawa liar dan terus menggelinding di tanah. Suara mengejeknya keluar dari mulutnya tanpa ada penyembunyian apapun, yang membuat Feng Hao mengertakan gigi karena kebencian. Bang! Setelah jatuh lagi, Feng Hao tidak berkecil hati. Dia memelototi binatang kecil yang tidak bermoral itu. Setelah beberapa saat berkonsentrasi, sepasang sayap di punggungnya tumbuh kembali. Engah! Engah! Sepasang sayap virtual sepanjang satu meter bersinar terang dan berkedip, menyaret tubuh Feng Hao perlahan ke langit. Dia belum pernah terbang sebelumnya, jadi dia tidak tahu betapa sulitnya terbang. Hanya ketika dia mempraktikannya sendiri barulah dia menyadari bahwa terbang itu terlalu sulit. Itu terlalu sulit. Setelah setengah malam, Feng Hao jatuh tidak kurang dari seratus kali. Dia bahkan telah menggunakan dua setengah keping marsial kristal. Untungnya, dia memiliki banyak kristal bela diri sekarang, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal ini. Apa masalahnya? Jatuh lagi, Feng Hao mengerutkan kening. Dia tidak terburu-buru mengujinya. Setelah lebih dari seratus kali, dia menemukan bahwa sayapnya terlalu tipis. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Ranah marsial essence terlalu rendah. Oleh karena itu, meskipun dia terbang, kecepatannya tidak akan cepat. Dia hanya bisa terbang. Kedua, sayapnya terlalu sulit dikendalikan. Pemahaman diam-diam antara keduanya masih belum sempurna. Ini juga merupakan faktor penting yang menghalanginya menjaga keseimbangan. Puji, Puff. Sepasang sayap hampa muncul kembali. Kali ini, Feng Hao memusatkan seluruh perhatiannya pada sepasang sayap void. Dia mengendalikan sayapnya dan mengepakannya perlahan. Tubuhnya perlahan melayang kembali. Keseimbangan. Saat ini, Feng Hao tidak ingin bisa terbang. Dia hanya ingin bisa menyeimbangkan dirinya dan tidak goyah. Ketika dia hanya berada satu kaki di atas tanah, dia menutup matanya. Satu jam kemudian, bola kecil berhenti tertawa dan hanya berbaring karena bosan. Namun, matanya yang cerah masih dipenuhi ejekan. Namun, setelah dua jam mencoba, Feng Hao juga membuat beberapa kemajuan. Sepasang sayap void perlahan mengepak. Meski dia tidak terbang terlalu tinggi, sosoknya jelas sudah stabil. Itu hanya sedikit bergoyang. Fiu! Melihat langit yang semakin cerah di timur, Feng Hao menghela nafas. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai berlatih ki ungu yang meningkat di timur. Ini adalah suatu keharusan. Dia merasa jika sepasang murid ungu ini mencapai tingkat mahir, itu pasti akan sangat berguna. Siang Shi. Ini hanyalah salah satu kegunaannya. Dia berjalan sepanjang jalan. Pada siang hari, ia melakukan perjalanan dan berlatih terbang pada malam hari. Setelah lima hari, Feng Hao akhirnya mampu menjaga keseimbangan sepenuhnya. Dia samar-samar memahami bahwa menjaga keseimbangan adalah awal dari terbang. Jika dia bahkan tidak bisa menjaga keseimbangan, bagaimana dia bisa berbicara tentang terbang? Puci! Puci! Sayapnya mengepak, tapi tubuhnya tidak bergerak. Feng Hao membuka matanya. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan di matanya. Aku seharusnya bisa terbang sekarang, kan? Meski sepasang sayap hampa sama lincahnya dengan lengannya, dia masih bisa mengimbangi frekuensi pikirannya. Tentu saja, Feng Hao tidak berani terbang terlalu cepat selama uji terbang. Dia mengendalikan sayapnya dan mengepakkannya perlahan. Sosoknya pun perlahan bangkit. Aku terbang. Melihat tanah di bawah kakinya, hati Feng Hao dipenuhi dengan rasa bangga yang aneh. Dia akhirnya terbang dengan kekuatannya sendiri. Selanjutnya, dia mencoba bergerak. Meskipun kikuk, seperti anak kecil yang berjalan, dia masih memiliki keseimbangan yang baik. Haha! Suara cekikikan terdengar, menyebabkan Feng Hao mengerutkan kening. Melihat ke arah sumber suara, dia melihat sebelah sosok perlahan mendekatinya. Perlahan-lahan menarik marsial yuan-nya, tubuhnya juga mendarat, dan sebelah sosok itu juga datang ke api unggun. Seorang lelaki tua, seluruh tubuhnya memancarkan aura agung, seolah langit dan bumi bergerak untuknya. Aura semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat Feng Hao dari Yu Xiao. Yang Mulia Bela Diri Hati Feng Hao sedikit bergetar. Dia melirik ke sepuluh orang lainnya dan menemukan bahwa mereka semua masih sangat muda. Ada tujuh pria dan tiga wanita, dan semuanya berada di atas alam roh Bela Diri. Bagaimanapun, Feng Hao tidak bisa melihatnya. Namun, dia memperkirakan secara kasar bahwa setidaknya setengah dari sepuluh orang berada di alam marsial leluhur. Mungkinkah mereka akan mengikuti kompetisi besar internasional? Perjalanan pada malam hari dipimpin oleh seorang ahli dan berjumlah tepat sepuluh orang. Persis seperti kondisi kompetisi besar internasional. Saat Feng Hao melihat mereka, mereka secara alami juga melihat Feng Hao. Sungguh aneh bagi seorang pemuda muncul di hutan Belantara, tanpa guru, untuk berlatih terbang sendirian. Setelah melihatnya dari atas ke bawah, mereka juga kaget. Pemuda seperti itu, tanpa bimbingan seorang guru, sudah berada di alam jiwa Bela Diri. Bakat seperti itu tidaklah rendah. Jika dia diajari dengan benar, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi leluhur Bela Diri sebelum usia 30 tahun. Tidak sederhana. Mata lelaki tua itu berbinar saat dia memuji. Of, kepala sekolah, bagaimana mungkin orang yang bahkan tidak bisa terbang bisa menjadi tidak sederhana. Seorang pria di samping lelaki tua itu langsung tidak yakin ketika mendengar pujian itu. Jelas sekali, lelaki tua itu adalah seorang sesepuh yang jarang memuji orang lain. Huh, orang tua itu mendengus dan memutar matanya ke arahnya. Kamu telah mencapai alam jiwa Bela Diri. Berapa lama aku mengajarimu sebelum kamu belajar terbang? Saya bisa terbang dalam sebulan. Pria itu tampak sangat bangga. Sungguh sangat bagus menguasai keseimbangan dan terbang secara fleksibel dalam sebulan. Tapi dia, tanpa ada yang mengajarinya, menguasai keseimbangan dan bisa terbang sendiri. Jika itu kamu, apakah kamu bisa melakukan itu? Sebagai orang yang berpengalaman, lelaki tua itu bisa melihat banyak hal dari satu aspek. Anak-anak muda bodoh ini tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Eh! Pria itu tersenyum canggung dan tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata lelaki tua itu membuat sepuluh orang itu mengerti bahwa pemuda berjubah hijau di depan mereka pasti tidak kalah berbakatnya dengan mereka. Dia bahkan mungkin lebih berbakat. 270. Melihat bahwa mereka tidak memiliki niat buruk, Feng Hao tidak terlalu peduli. Dia mengambil sepotong daging binatang, menusuknya, dan menaruhnya di atas api unggun untuk dipanggang. Mari kita istirahat di sini untuk malam ini dan melanjutkan perjalanan kita besok. Setelah melihat sekeliling, lelaki tua itu mengambil keputusan dan bertanya dengan ramah, Adik, kamu tidak keberatan, kan? Aku tidak akan melakukannya. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia menjawab. Kemudian, kesebelas orang tersebut menyalakan dua api unggun, satu untuk pria dan satu lagi untuk wanita. Melihat gerakan terampil mereka, terlihat jelas bahwa mereka telah melakukan ini selama ini. He he, baunya enak sekali. Seorang pria dengan nada fasil membungkuk dan berkata kepada Feng Hao sambil tersenyum, Saudaraku, apakah kamu punya daging ini lagi? Beri aku sedikit. He he. Melihat senyum pria itu, Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan binatang ajaib tingkat marsial spirit. Dia merobek sepotong besar daging dan memberikannya kepada pria itu. Kemudian, dia merobek dua potong daging lagi dan melemparkannya ke pria itu. He he, namaku Cheng Nan. Bagaimana denganmu, Saudara? Setelah menusuk daging, pria bernama Cheng Nan menyapa Feng Hao. Feng Hao. Feng Hao tersenyum tipis dan menyebut namanya. Kemudian, Cheng Nan membuat lubang di timur, selatan, dan utara. Busa berterbangan kemana-mana, membasahi daging panggang di hadapannya. Melihat ini, Feng Hao khawatir, jadi dia memindahkan daging panggangnya ke sisi Cheng Nan. Setelah percakapan singkat, Feng Hao mengetahui bahwa Cheng Nan berasal dari kerajaan kelas menengah bermutu tinggi yang disebut Faling Mun. Mereka pergi ke kota Kekaisaran Hanjin untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar internasional. Saudara Feng, bagaimana denganmu? Kemudian, Cheng Nan menanyakan pertanyaan lain. He he, aku juga akan pergi ke kota Kekaisaran Hanjin. Feng Hao tersenyum dan berkata, haha, bagus sekali, ayo pergi bersama. Cheng Nan sangat gembira. Melihat ekspresi terkejut di wajah Feng Hao, dia merendahkan suaranya dan berkata, orang-orang itu semua bodoh yang hanya tahu cara berkultivasi. He he. Melihatnya seperti itu, Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Di dunia ini, kekuatan adalah jalan raja. Biasanya, orang-orang dari klan besar ditakdirkan menjadi luar biasa sejak mereka dilahirkan. Mereka menahan tekanan dan memanjat selangkah demi selangkah, tanpa sedikitpun waktu untuk mengatur nafas. Feng Hao adalah orang yang tidak banyak bicara, tapi dia adalah pendengar yang baik. Dia membuat Cheng Nan berbicara lebih dan lebih antusias. Tak lama kemudian, seluruh area dipenuhi aroma daging. Feng Hao kemudian mengeluarkan beberapa rempah, menyebabkan aromanya semakin kuat. Bola kecil juga merangkak keluar dari pelukan Feng Hao. Tampaknya tidak takut pada orang asing, dan hanya duduk di sana, matanya tertuju pada sepotong daging yang dipanggang Feng Hao. Di sudut mulutnya, garis kristal jatuh ke tanah. Wow, imut-imut sekali. Di antara mereka, seorang gadis bermata besar melirik ke arah bola kecil yang sedang berjongkok di samping api unggun. Dia berteriak kaget dan berlari menuju Little Ball. Namun, dengan kecepatan bola kecil, bagaimana dia bisa menangkapnya? Itu meninggalkan bayangan dan muncul di bahu Feng Hao. Mencicit. Mencicit. Bola kecil tidak berhenti di situ. Ia menjulurkan lidah kecilnya yang berwarna merah muda ke arah gadis itu, dan itu sangat lucu sehingga dua gadis lainnya mengelilinginya. Melihat makhluk kecil berbulu itu, mata ketiga gadis itu dipenuhi bintang, yang membuat Feng Hao merasa sangat canggung. Cheng Nan, yang berada di samping, mengerucutkan bibirnya dan menatap Feng Hao dengan cemburu. Dia mengambil potongan daging panggangnya yang belum matang sempurna dan mulai mengunyahnya. Untuk sesaat, kebencian memenuhi udara. Mereka sama sekali tidak meragukan Little Ball Ball. Lagipula, anak kecil ini tampaknya tidak memiliki kekuatan penghancur sedikitpun. Selain itu, ada beberapa orang berpengaruh yang menangkap beberapa binatang ajaib kecil untuk dipelihara. Namun, tidak satupun dari mereka yang semanis Little Ball Ball. Hei, di mana kamu menangkap binatang ajaib ini? Seorang gadis dengan wajah bulat mau tidak mau bertanya. Begitu pertanyaan itu diajukan, dua gadis lainnya juga menatapnya. Aku mengambilnya di pegunungan binatang ajaib. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak saat dia menjawab dengan santai. Saat dia berbicara, matanya tidak berani melihat sekeliling, dan dia terus menatap daging panggang di api unggun. Dia dapat melihat bahwa para pria itu jelas memiliki kesan yang baik terhadap ketiga gadis ini. Tidak baik jika mereka menimbulkan masalah. Berapa banyak yang kamu jual binatang kecil ini? Aku akan membelinya. Seorang pria berpakaian mewah berjalan mendekat dan berdiri di belakang gadis bermata besar itu. Dia bertanya pada Feng Hao. Gara-gara aksinya, gadis bermata besar itu pun sedikit menggerakkan tubuhnya, menghindari jarak intimnya. Ini. Feng Hao mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, bola kecil berhenti. Bagaimanapun, ia bisa memahami bahasa manusia. Mencicit. Mencicit. Dalam sekejap, ia menegakkan tubuh montoknya dan merentangkan kaki depannya yang pendek, memamerkannya kepada pria itu. Tatapan itu membuat mata para gadis semakin bersemangat. Kamu juga melihatnya. Feng Hao mengangkat bahunya dan mengabaikannya. Dia membalik daging panggang dan menaburkan beberapa bumbu lagi, menarik perhatian binatang kecil itu. Heqi, apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah di mata Anda, segala sesuatu bisa dibeli dengan koin emas? Cheng Nan juga berdiri dengan wajah muram. Hah. Pria itu, Heqi, mendengus dan tidak berkata apa-apa, seolah dia takut pada Cheng Nan. Saudara Feng, jangan pedulikan dia. Dia hanya anak kaya yang hanya peduli pada uang. Cheng Nan melambaikan daging panggang di tangannya dan berkata dengan santai. Dia sama sekali tidak peduli dengan Heqi. Menurut dia, dia adalah murid lelaki tua itu. Meskipun dia tidak memiliki latar belakang yang baik, dengan hubungan seperti itu, siapa yang berani melakukan apapun padanya? Heh. Sudut mulut Feng Hao melengkung, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Beli bola kecil, itu tergantung pada apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gadis-gadis itu sangat tidak mau, tapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Melihat penampilan Xiao Qiqiu, mereka semua tidak bisa menggerakkan kaki mereka. Mereka hanya bisa mengalihkan pandangan kesal mereka ke Feng Hao, menyebabkan dia merasa seolah-olah sedang duduk di atas bantalan jarum, dan seluruh tubuhnya terasa tidak wajar. Untung saja daging panggangnya cepat matang. Bola kecil itu melompat turun dari bahunya dan duduk di sana dengan patuh, menunggu Feng Hao berbagi daging dengannya. Setelah merobek dua potong, manusia dan binatang itu mulai makan dengan liar. Tata kerama mereka sangat menakutkan. Terutama bola kecilnya, meski kecil, namun saat dimakan tidak lambat sama sekali. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan Feng Hao. Hanya dalam waktu singkat, belasan kilogram daging panggang telah masuk ke dalam perut kedua anak kecil itu, membuat semua orang terdiam. Dua monster, dua pemakan besar. Melihat pemandangan ini, mata ketiga gadis itu berbinar. Mereka berjalan kembali dan mengeluarkan daging panggang mereka untuk memikat binatang kecil itu. Benar saja, binatang kecil itu langsung berlari mendekat, menyebabkan Feng Hao memutar matanya.